Harta pejabat naik drastis selama pandemi, kamrus samad usul dilakukan audit pajak. Harta sejumlah pejabat tinggi negara mengalami peningkatan yang cukup besar di tengah situasi sulit akibat pandemi virus corona baru, COVID-19. Kenaikan drastis harta pejabat ini menjadi polemik di kalangan masyarakat, sebab di saat bersamaan kinerja menteri dinilai pendung maksimal. Namun demikian, harta kekayaannya meningkat tajam. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Somad menyampaikan instansi pemeriksa keuangan seharusnya melakukan audit pajak terkait meningkatnya harta kekayaan para pejabat tersebut. Menteri yang meningkat hartanya mesti diperiksa konstribusi pajaknya terhadap penerimaan negara. Pegas kambrus somad kepada kantor berita politik Republika Merdeka Online pada Senin 13 September 2021. Legislator dari fraksi Gerindra ini menambahkan para menteri dan pejabat tinggi yang memiliki bisnis sampingan harusnya bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan saat ini. Jika memiliki basis usaha dan bisnis sejauh mana konstribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, apalagi saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi berkepanjangan, katanya. Pihaknya meminta kepada para pejabat untuk dapat memiliki rasa kepedulian terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita himbau para pejabat yang hartanya bertambah agar empati, kepedulian sosialnya juga meningkat kepada rakyat. Tandasnya. Terima kasih telah menonton!